Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Air Movie Melanjutkan dari episode sebelumnya Hari itu di markas para knockers Terlihat Cerkutai bersama Alpen lainnya Bersiap untuk memulai misi Di sisi lain Seorang knockers datang memasuki tenda Naiman Seraya berkata Komandan Naiman, Ismihan Sultan mengirim ini Setelah membaca surat itu Dengan penuh kekesalan Naiman berkata Osman, Osman akan menghancurkan kekuatan Ismihan Tidak lama terdengar suara ledakan Dan saat Cerkutai dan Alpen lainnya Mencoba untuk membawa lari ketapel Hal yang tidak diinginkan terjadi Mereka melontarkan serangan panah Hingga mengenai gubrus Namun akhirnya mereka pun berhasil Membawa lari beberapa ketapel besar Milik Naiman Sementara itu di suku Kargin Aktemor berkata Kau melakukan hal yang benar Namun Benggi menjawab Aku melakukan begitu banyak kesalahan Sampai aku menemukan jalan yang benar Aku bahkan menumpahkan darah anakku di tanganku Namun Aktemor mengatakan Kau tidak bersalah atas kematian Esma Kau tidak tahu bahwa Ismihan akan melakukan sejauh ini Lalu Benggi berkata Sekarang aku takut Dia akan melakukan hal yang lebih buruk Dia mengancamku dengan nyawa Alcicek Aktemor jangan jauhkan matamu dari Alcicek Dan Aktemor menjawab Jangan khawatir Aku akan melindungi Alcicek dan suku kita Dengan mengorbankan nyawaku Tidak lama Alcicek datang Melihat mereka berdua diam Membuat Alcicek bertanya-tanya Ada apa? Mengapa kalian berbisik? Apakah ada sesuatu yang buruk? Dan Benggi menjawab Tidak ada Aku berbicara dengan Aktemorbe Tentang beberapa masalah Sahabat kita beralih sejenak ke Konya Komandan Ertegin berkata Fede Sultan akan membuat kita sangat kaya Saat kita memukul Osman Lalu komandan lain bertanya Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dari Fede Sultan Komandan Ertegin Dan Sungur menjawab Loyalitas Ertegin sangat mahal kok mas Lalu Salancu mengatakan Kalian tidaklah murah Bagaimanapun kami juga menyukai koin Ayo pergi dan bawa Osman Namun saat mereka hendak berangkat Tidak lama seorang tentara datang seraya berkata Komandan kami telah melihat mesut Mendengar ini Ertegi bertanya Kita sampai di sana dengan mata tertutup Bagaimana kau bisa menemukannya? Dan kok mas menjawab Kami hanya menyampaikan apa yang kami dengar Komandan Ertegi Tidak sulit untuk menemukannya Berkat kemampuan pelajurit kita Lalu Ertegi mengatakan Kau adalah komandan yang kepenten kok mas Kalau begitu kalian akan menangkap mesut Dan kami akan menangkap Osman Akan ada pertumpahan darah di koinnya Sungur juga mengatakan Yah darah yang akan ditumpahkan akan membuat kita kaya Ayo Kemudian mereka pun pergi untuk menangkap Osman Menyaksikan itu kok mas berkata Dompet yang penuh dengan darah Hanya akan memberi makan kalian neraka Sahabat kita kembali lagi ke suku Kargin Malhun, Bala dan Aisyah datang menemui Benggi Merasa bingung Acecek bertanya Kenapa kalian disini? Dan Aisyah menjawab Kami disini untuk tugas Lalu Malhun berkata Kami akan membawa Benggi Hatun ke pengadilan Dengan tersenyum Benggi menjawab Aku sudah menunggu kalian Namun saat Benggi hendak pergi Seketika Acecek menahannya Seraya berkata Apa yang kau bicarakan bibi Malhun? Bukankah ibuku telah membeberkan semua kekotoran Ismail Sultan Dengan mengorbankan nyawanya Bukannya berterima kasih padanya Tapi kalian malah akan menghukumnya Dan Bala menjawab Kami senang Dia banyak membantu kami Tetapi Mengakui Tidak membebaskan kejahatan yang dilakukannya Acecek Seketika Acecek mengatakan Tidak Aku tidak akan membiarkan kalian membawanya Aku hanya memiliki ibuku Kami akan pergi jauh jika diperlukan Tetapi Aku tidak akan membiarkan dia pergi Lalu Aktemor mengatakan Acecek Hanya pengadilannya akan berlangsung Namun Acecek mengatakan Jika ibuku pergi Maka aku juga tidak akan memaafkanmu Kemudian Malhun berkata Acecek Hal yang kamu lakukan ini menunda keadilan Jangan lakukan itu gadisku Dan dengan merangkul putrinya Benggi berkata Aku tahu apa yang aku lakukan Dan juga hukumannya Sekarang menyingkirlah Biarkan itu terjadi Oke Ini Belati ini dipercayakan padamu Kemudian dengan memberikan Sebilah belati kepada Alcicek Benggi pun pergi untuk menerima hukumannya Sementara itu Sementara itu di wilayah Cahenemdir Terlihat Osman dan beberapa alpennya Tengah menunggu kedatangan para komandan Tidak lama mereka pun tiba Kemudian RTG berkata Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami akan menghianati Frede Sultan Osman Bey Sungur juga mengatakan Eh loyalitas kami hanya untuk Frede Sultan Dia membawa kami ke posisi ini Kemudian Osman berkata Kesetiaan kepada Frede Sultan adalah pengkhianatan terhadap bangsa Frede Sultan tidak memikirkan hal lain selain dirinya dan otoritasnya Sekarang kembali ketika masih belum terlambat Satu-satunya pemilik tahta adalah Sultan Mesut Mendengar ini RTG berkata Kau telah terjebak Dan apakah kau pikir kau bisa selamat dengan berbicara omong kosong Osman Bey Ini adalah akhir dari pemberontakanmu Sungur juga mengatakan Kami akan mengantarmu ke hadapan Frede Sultan Dan kami akan menggandakan harta kami Tidak lama Baindir datang bersama alpennya Seraya berkata Hei komandan hebat dari negara Seljuk Gelalaian adalah lubang yang dalam Pria malang ini tahu yang terbaik Ketika kalian jatuh di dalamnya Itu akan sulit untuk keluar Kami mendatangi kalian sebagai saudara kalian Jadi jangan lakukan itu Pilihlah yang benar Bukan nafsu Lalu RTG bertanya Jadi kau juga bagian dari pengkhianatan ini Baindir Bey Seketika Baindir menjawab Tidak Alhamdulillah kami kembali ke jalan yang benar Lalu Sungur mengatakan Jadi kau menjebak kami Begitukah Osman Bey RTG juga mengatakan Ini hanya menegaskan pengkhianatanmu Kami tahu tempat Konur dan Mesut Mereka sudah ditangani Mendengar ini Osman berkata Begitukah? Ayo kemari Kemudian pertarungan pun terjadi di sana Sahabat kita beralih sejenak ke Konur Di tempat persembunyian mereka Dia berkata Komandan yang setia kepada PD Sultan Akan pergi ke Osman Bey sekarang Tapi bisakah kita yakin Dengan yang ada di sini Hadrat Sultan? Dan Mesut menjawab Kita tidak bisa mempercayai siapapun Dalam situasi ini Mereka mungkin mengkhianati kita Lalu Konur mengatakan Hidup anda sangat berharga Hazat Sultan Dan Mesut menjawab Belum ada emas yang cukup untuk itu Mari kita lihat Siapa yang akan diberikan dengan itu Setidaknya Sisi kita dan dakwah kita diketahui Lalu Konur mengatakan Eva lah Tetapi kau harus tahu Jika seseorang akan mati Itu akan menjadi aku terlebih dahulu Kau tidak akan jatuh sebelum aku jatuh Tiba-tiba Charlie datang bersama tentaranya Dengan berkata Mesut yang selalu berhianat Dan pembantunya Konur Kalian tertangkap Tentara serang mereka Kemudian pertarungan pun terjadi di sana Sahabat kita kembali lagi ke Osman Dengan mudah Osman dan pasukannya melumpuhkan para tentara Kemudian berkata Sekarang kalian pikir Kalian memasang jebakan terhadap kami Tapi kami tahu bahwa kalian telah mempercayai Fede Sultan sejak awal Jika seseorang memasang jebakan di tanah ini Itu hanyalah kami Lalu RTG mengatakan Fede Sultan akan mempertanyakanmu untuk ini Sungur juga mengatakan Kepala Mesut dan Konur Pasti sudah dipenggal Osman Apa yang berubah jika kau membunuh kami di sini Dan Osman menjawab Apakah kalian tahu Mengapa aku membawa kalian ke sini? Mengapa? Tidak ada komandan di Konya Yang mempercayai Ismail Sultan Komandan yang tinggal di Konya Hanya mempercayai Sultan Mesut Maksudku Kalian meninggalkan Ismail Sultan sendirian Dengan datang ke sini dari Konya Bayindir Bawa mereka ke goa bersama Hussein Sekarang Sultan Mesut akan memutuskan Apa yang akan terjadi pada mereka ketika dia naik tahta Kemudian dengan berbisik Osman berkata Bayindir Pergilah ke Ismail Sultan Dan tetap lakukan tugasmu Sementara itu Dianis Seher melihat ibunya baru keluar dari ruang sidang Arcecek berkata Ibu Apa yang terjadi? Apa hukumannya bibi? Dan Malhun menjawab Kadi Effendi mengasingkan Bengki Hatun selama 2 tahun Dia akan ditaruh di ruang bawah tanah sampai dia berangkat Mendengar ini jelas membuat Arcecek sangat sedih Kemudian Bengki berkata Putriku jangan menangis Dan jangan bebenciku Sekarang aku harus pergi Kemudian Bengki pun pergi untuk menerima hukumannya Sahabat bergabunglah terus bersama kami Untuk mengetahui kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton